bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro honda CR-V 2000cc otomatik tahun 2014 kilometer rendah 79 ribuan service record resmi honda siap gas dari sabang sampai merauke bro ini mobil ke 287 yang mau gue jual dengan jual cara rosul ya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro, lo tinggal lebih nah aja dari modal gue sewajarnya, kalo cocok penawaran gue lepas, jualnya cash ya gue gak jual kredit, gue doain nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya cash, amin amin ya rabbal amin insyaallah sama-sama berkah, yuk cek lagi videonya sub indo by broth3rmax bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah ini dia mobil bro honda CR-V gen4 2000cc transmisinya otomatik tahun 2014 warnanya juga cakep hitam mewah bro ya kilometernya masih 70 ribuan dan pasti service record resmi honda ya mobil rawatan honda nih bro pajaknya juga masih panjang banget bro ya sampai November 2024 ya langsung aja kita cek ke dalam mobil cakep untuk kunci yang 2000cc dia belum smart key ya jadi masih pencet-pencet ini tutup dan ini buka ya masih fungsi sekarang kita cek ke interior bro ya interiornya juga masih full orisinil ya bisa dilihat jok-joknya dia belum kulit bro ya 2000cc masih orisinil masih rapi ya lihat setirnya ya masih bersisik kayak ular berbisa bu oke kita langsung ke dalam aja ke interiornya nah ini dia interior bro ya mobil mewah ya bro ya pada zamannya ya sekarang sih masih tetep kelihatan apa ya masih mewah bro ya tuh ya emang honda sih kalau kelas 3 kelasnya dia yang gak ada lawan sih ya paling juara ya dari jual dari penjualannya sama secondnya juga harganya paling bertahan bro oke dan ini kuncinya yang gak banyak lembar kita langsung kontak aja ya kita kontak jadi yang 2000cc ini masih modelnya colok bro ya kalau yang dompet dia tinggal engine start aja kita kontak Bismillah Ryan kita kontak indikator nyala semua bro ya bisa cek indikator nyala semua sekarang kita stater kita stater indikator mati semua bro ya kecuali rem tangan sama safety bed ya jadi elektriknya normal semua tidak ada akat normal stater juga bekerja dengan baik bro sekarang lo boleh cek kilometernya kilometernya baru 79.997 bro ya Honda CR-V 2000cc transmisi otomatik 2014 kilometernya 79.997 ya dikit lagi hampir 80.000 ya jadi 2014 kilometer masih rendah bro ya berarti 10 tahun ya kurang lebih per tahun rata-rata cuma 8.000 km bro ya jadi jarang amat sangat jarang dipakai ya bukan jarang amat sangat ya jarang dipakai ya gitu bro ya jadi mobil masih rendah banget kilometernya ya internya bisa lihat ya masih sekir semua jok-joknya masih rapi masih ori-ori-an bro ya atapnya masih rapi juga oke sekarang seperti biasa bro ya jadi sebelum gue bahas mobilnya gue bahas dulu apa aja yang gue lakuin di mobil ini bro ya jadi seperti biasa gue service tunap ya ganti oli mesin filter oli filter udara filter ac sampai wiper depan gue ganti baru bro ya sama busi gak salah busi gue ganti baru semua ya jadi insya Allah tinggal gas aja nanti lo bisa cek ya video disini untuk oli mesin gue pake sel helix x6 yang 1040 filter oli juga gue ganti bro ya yang kiri bekas yang kanan baru berikut ada penggantian filter udara tuh yang bawah udah bekas gue ganti baru yang atas dan filter ac yang bekas gue ganti bro ya nah ini bekasnya dan ini yang barunya berikut ada video saat penggantian oli mesin jadi oli mesin baru filter oli fitur udara fitur ac baru semua bro ya udah gitu mobilnya gue service tunap juga jadi insya Allah sehat valviat tinggal gas aja bro dan ada penggantian busi bisa di foto 4-4 nya gue ganti baru bro ya bawaan asli honda dan terakhir gue ganti wiper depan sepasang pake 3M original 4 jadi insya Allah siap gas dari sabang sampai meruki nah itu bro ya jadi mobil insya Allah sehat valviat bro ya jadi udah service tunap oli mesin baru fitur oli fitur udara fitur ac ya wiper baru bahkan aki pun baru bro ya nih gue lupa sebutin aki pun baru tapi bukan gue yang ganti bro ya pemilik sebelumnya aki baru ganti di bulan April bro oke ya di shop and drive nih 23 April 2024 ya pake aki kering bro ya ya sastra oke jadi mobil rawatan banget bro ya udah aki baru service baru sunap oli mesin baru kilometer rendah ya kan cakep jadi bro oke sekarang kita bahas service record ya service record nya kita bahas nah ini bro ya mobil mobil mewah bro soft opening tuh ya kan keren sampai sini ya soft opening bro tuh ya kan cakep ya oke sekarang kita cek nah loh kabel kabelnya ketarik ini kabel buat USB bro ya nah kabel buat USB oke nah kita cek service record nya nah ini buku service lengkap bro ya buku service lengkap semua jadi full set ya jadi mobil sebenernya nih mobil udah tangan kedua ya jatuhnya tangan kedua karena ada balik nama cuman dia pake dari baru bro ya karena menghindari pajak progresif ya karena mobilnya ada empat bro ya yang punya juga gak kaleng-kaleng bro ya mobilnya empat gitu bukan yang ngebahasnya maksudnya mobil itu mobil mahal-mahal semua ya CX9 terbaru terus Fortuner apa terbaru juga nah terus yang paling tua ya ini bro si RV makanya jual dia ganti baru lagi gitu bro yang satu lagi gue gak tau ya mungkin lagi dipake itu kenapa gue tau ya karena kini orang udah dua kali bro ya jual ke gue itu aja gue tau lah gak mungkin lah dia beli second gitu bro kelas-kelasnya dia karena ganti-ganti baru terus bro oke nih kita cek CVC code nya mana ya nih CVC code nya jadi CVC code nya di Honda terus bro ya ini dari kelimatan 1000 perak ya di PT Megatama Mandiri terus kelimatan 9000 di 2016 ya 2 tahun aja cuma nambah berapa bro terus 2017 16000 ya terus 2014 kelimatan 30.000 ya 2018 kelimatan 38.000 2019 46.000 ya 2021 57.000 ya yang ada lagi nih ya 2021 55.000 ya terus ini yang terakhir bro ya di 2022 tayar di kilometer 63.000 bro ya nah yang terakhir-takhir 70.000 di servisnya di ekon servisnya ya ganti olinya di shop and drive mungkin sekian servis juga gue gak tau ya nih nah sebenernya baru ganti oli bro ya cuman ya gue ganti oli lagi ya enak bro ya oke di shop and drive sama akinya baru bro oke nah ini oli gak ganti baru nih tuh ya ini mobil insya Allah tinggal kas aja bro ya dari sabang sampai merauke ya cuman namanya mobil bekas tetap ya bro ya sepedana bro ya gue gak bilang ini mobil kayak baru ya kan jadi gak usah lebay juga bro ya cuman mobil ya kilometer segini bro rendah ya kan masih seger masih enak dilihat dan ini ada ini ada OGMisi bro ya tuh orangnya tertip bro ya ngikutin aturan pemerintah ya dia ya di hondanya misalnya nih dan mobilnya juga masih asuransi bro ya nih asuransi gue gak tau ya asuransi apa gue gak paham ini asuransi gue tutipin namanya ya asuransi masih berlaku sampai dengan Desember 2004 bro ya oke asuransi masih berlaku oke cuman ya ya namanya orang ini kali bro ya duit ini mobilnya asuransi semua bro cuman se se kalo kita sih ya bukannya sosok agamai sih kalo musim sih sebisa mungkin ya gak pake asuransi ya menghindari lah ya karena asuransi menurut gue apa ya ee goror gitu ya bro ya jadi ada salah satu pihak yang dirugikan ada salah satu pihak yang diuntungkan gitu ya kalo di Islam sih tau gue ya gak boleh kalo untungnya untung bareng rugi-rugi bareng gitu bro ya kayak join bisnis aja gitu bro gitu tapi gue gak tau gimana ya karena bukan bukan ahlinya bro ya cuman setau gue ya sebaiknya dihindarin gitu sih bro ya cuman ya bonus aja bro buat buat cerita di Youtube aja oke untuk jok-joknya masih rapi ya masih rapi semua ini ya omresnya masih fungsi maju mundur ya jadi yang enak di Honda ya bro nih yang enak di Honda ya nyetirnya tuh selalu tangan kiri lu tuh dipikirkan sama Honda bro ya itu yang istimewa bro ya itu yang istimewa bro ya tahan kanan lu sender disini ya tangan kiri tuh sender disini ya kan setiap pinggang majuin nyetir tuh warkota apa pewah gak pegel gitu bro itu bro ya jadi Honda Servi, Fritz, Chess itu bro ya istimewanya Honda ya makanya paling enak fun to drive tuh Honda bro ya bukan karena promosi jualan bro ya tapi ya lo coba boleh tanya deh ya antara pemakai Toyota dan Honda ya nah ini cocoknya masih rapi ya masih bawa AC bro ya dulu dulu lap-lapannya masih rapi bening bro ya mesin busawan nah ini serba-sernya masih rapi ada mirrornya cuma ada lampunya bro lampunya masih aktif semua ini tempat buat taruh kacamata masih rapi ini juga ada ya copot nih bro nah ini kelemahannya bro ya gue juga baru tau nih longgar aja sih kayaknya nih ya nah tinggal dirapetin lagi oke nah biar gak jatuh bro oke ya itu sesuatu minusnya tau ya bicara minus nah ini kaca film bro ini kaca film udah boleh ngelotok ya ini nah tuh ya terus apa lagi ya itu ya gue punya mesinnya juga gue sebutin bro ya yang gue tau bro ya kalau gak tau ya kalau kelewat gue cek langsung datang aja oke sekarang kita bahas mobilnya ya jadi untuk sekilas untuk CR-V Gen4 ini ya dia ada dua varian ya 2000cc sama 24 ya 2000 ada yang manual ada yang Matic yang 24 Matic semua bro ya yang 24 ada yang biasa ada yang Prestis yang Prestis sama biasa tuh bedanya cuman gak terlalu kentara bro ya beda sama yang facelift ya kalau yang facelift udah ada sunroofnya jadi yang 2000cc sama 24 ya kalau pilih mana ya kalau gue sih pilih yang 24 bro ya kan pilih 24 karena ya larinya begini bro ya cuman kalau 2000cc ya untuk ya kalau untuk memakain dalam kota sehari-hari lu pergi ke kantor luar kuliah segala macem ya lebih perin sih bro ya 2000cc ya maksudnya ya gak seboros yang 24 ya kan kalau untuk dalam kota ya sosialnya cukup bro ya lebih enak gitu bro ya kalau untuk keluar kota sih ya pasti gue pegang yang 24 bro ya nah 24 tuh begini hebat larinya bro keluar kota bro ya bukan berarti 2000cc lemot bro ya gak enak juga kenceng cuman ya pasti 24 lah bro jambakannya ya kan gitu oke sekarang kita bahas ke mobil ya nah untuk transmisinya otomatik ya otomatik kita coba apa transmisi ya masih halus normal gak ada jarak ceduk ya lu bisa tes langsung ya datang kesini ya nah ini posisi R ini udah ikut kamera mundur bro ya aslinya ini belum ada yang berbicara saya ya posisi D 2 1 2 ya tuh ya kator disini ya dan ini ada D3 nya gak masih aktif normal-mah semua kita pilih di P sekarang kita coba AC nya AC nya AC nya paling gede AC nya sudah normal semua ya AC nya masih model puter cuma ini pengatur digital ya arah angin AC nya ini arah angin AC ini sirkulasi di dalam ya daripada tau lah ya terus ini suhu nya ya dari maksimal paling dingin untuk audio dia udah diganti bro ya aslinya dia belum teruskan masih jadul ya bahkan 2.4 aja bro ya yang belum basis aja itu audio nya jadul bro ya jadi gak ada layar-layar nya cuma tombol-tombol aja ini udah di upgrade tapi upgrade nya juga bukan sebarang update bro ya no forget yonir bro ya ya orang kaya masa tip-tip nya tip-tip itu bro kayaknya tapi udah gitu dia connect ke swistering bro ya jadi gak kaleng-kaleng bro ya kita coba ya nih audio nya 24x7 best music nah audio nya ya lumayan bro ya standar tapi lumayan lah ya terus ya ini bisa DVD segala macem ya aku gak tau spek nya kurang lebih itu ini ada MID nya ya disini nah hijau bro ya mana nih ya terus ini menu-menu buat T2 nya oh ini nya bro mau nambah ini gak ya setting-setting nya terus sudah ada cruise control cruise control sorry ya aku salah menyebut cruise control ada plus min nya caranya yang banyak di youtube tinggal di ini aja bro ya tinggal lo jalanin lari kalau gak salah fungsinya di atas 60 di atas 60 tapi udah aktif ya jadi kalau aktif lo tinggal pencet min atau plus tinggal atur ya kalau off-in tinggal ini aja bro cruise nya di off-in gitu bro dan tombol eco nya juga ada ya nah itu ya ini lampu-lampu luar bunga eco terus info clamp ya terus ini ya apa rx mirror sudah retrack masuk lagi semua normal oh iya airbag nya airbag setirnya sudah airbag setirnya sudah airbag di pengemudi sama di pempang lewatnya setirnya juga masih cakep bro ya masih bersisik kayak luar berbisa gue duduknya masih jelas cuma ada minusnya bro ini ini minusnya ya nah ini ya agak agak bopal-bopal sedikit ya karena apa? karena dia pakai sarung setir nah itu ya makanya kalau gue sih gue sering jangan pakai sarung-sarung setir ya biar asli apa adanya jadi enak jadi gue pakai sarung setir tuh ya dia tuh ninggal yang bekas jadi malah jadi agak ini bro walaupun gak banyak sih cuman sayang gitu bro kalau sarung setirnya agak agak rot gitu ya kalau agak longgar-longgar kayak gesek-gesek ya jadi haus gitu ya ya ini masih bagus bro ya masih rapi ya minusnya disini aja nih oke terus nah ini minusnya tempol-tempol ya nah ini udah ke pudar yang disini gue yang lain masih cakep semua bro ya gak ada pudar-pudar karena ini sering dipakai ya bro ya nah tapi jasa bentar ini juga udah ada ya coba gue gak tau harganya berapa oke terus ini yang kanan ala auto ya naiknya juga ala auto yang lain tidak ala auto ya cup powder di sisi kanan terus ini juga ada cup powder ya tuh sop opening terus ada armrest ya buat taruh ada USB ya ini bisa panjang mundur bro tuh enak banget cok-cok masih rapi masih buang nasinya ya burunya masih rapi semua disitu juga ada cup powder ya udah sih itu aja bro ya ya cok-cok yang pasti 2 baris cuman lo kalo mau bikin 3 baris banyak bro ya itu doner yang banyak banget ya karena gue pernah nemuin eh pernah dapetin si RV sama cok-coknya 3 baris ya yang G3 maksudnya ya G4 juga gue pernah lihat tapi 3 baris bisa tinggal tambahin aja bro ya ini bisa gue gak pasang gitu enak oke oke itu aja bro biar gak terlalu bete kepanjangan ya mau mobilnya cakep ya baru servis kilaman terendah oli baru pakan aki baru ya tinggal gas aja bro ya udah sama-sama oke jadi gue gak perlu panjang lebar jelasin ya mobil cakep ini jadi nanti tinggal mobil aja ya yang berbicara sama lo bro ya karena kalo mobil cakep gitu ya gak perlu apa ya capek-capek jelasin bro ya ntar tinggal pembeli dateng ya biar mobil nanti yang berbicara sama pembeli bro ya kan gitu bro ya enak ya mobil cakep jadi kita gak capek-capek bro ya ya cukup cuop cuop cukup diam aja barang terpukau gitu bro oke bercanda bro ya oke sekarang kita kita cek ke eksterior ya sebelum cek eksterior kita cek dulu ke kolong pedal ada bekas panjir atau tidak ya kita cek ya aman semua bro ya oke tinta-tintanya masih kuning belum bergeser warna biru masih ada rata-rata aman semua ya ini masih plastik kan bro oke padel-padelnya masih tebal-tebal bro ayo cuman kotor aja kelas kita sesuai kilometer ya karpetnya masih ada aslinya tuh ya karpet tambahan untuk coknya belum elastrik ya 2000cc yang 24 yaudah untuk sealer pintanya masih asli cimbol pabriknya aman gak dapat kabrak buat bot yang gak pernah kebuka stiker tekanan lainnya masih ada ya sini sealernya masih utuh semua masih aman ini botnya gak pernah kebuka sealer ini juga utuh semua ya aman ya gak dapat kabrak aman semua oke ini lastrik pabriknya masih jelas ini mobil aman gak dapat kabrak sekarang kita cek ke eksterior eksterior juga cakep bro ya hitamnya kelihatan mewah gitu bro ya jadi kalau untuk CRP ini menurut gue ya hitam sama putih aja sih paportnya bro ya cuman warna-warna ya balik lagi ke selera bro ya cuman untuk catnya sebagian pesan udah pernah repaint karena dia pakai asuransi jadi kalau udah barat dikit langsung cat dulu ya jangan orang berduit dulu sekarang pintu kanan depan mulus rapih ya disini cat-catnya ya ada gomong-gomong sedikit ya hand overall masih mulus ya spion juga mulus rapih sen ini butuh tidak kepecah fan terkanan juga mulus rapih ya kap mesin mulus mending bisa ngaca ya hati-hati-hati juga masih ngasih bro ya gak ada bekas rencila ya hati-hati masih kur hati-hati ban-bannya masih tebal bro ya nih bulu-bulunya masih jelas bro ya masih 80% pembuatan 2022 ya tibuannya 4x2 2022 semua dan ini tampilan depannya nah lampu depannya juga masih bening ya butuh tidak terpecah kapal ini butuh tidak terpecah pempernya masih mulus rapih ya yang wilson ya yang ucah-ucah sedikit yang lain overall masih mulus kiri-kiri masih utuh lampu kiri juga utuh tidak terpecah emper mulus lampu kiri juga utuh tidak terpecah ya ini lampu kiri halus sedikit tender kiri juga mulus tapi eh masih mulus ini ini si band-bandnya masih tebal 80% pembuatan yang 2x2 2022 oke lampu spion masih mulus pikasannya dibuat itu pintu kiri masih mulus rapih ya ini bocor-bocor nih ya pintu kiri belakang ini ini terus batu-batu halus ini bocor-bocor nah batu kerikil sama sini aja deh udah ada bule setnya terus selesarnya masih itu semua masih bantu aplikanya masih rapih masih aman tidak ada buka stafrak silah sini juga itu semua masih aman ada buka stafrak bot-bot yang sudah dibuka masih rapih semua bot-bot yang sudah dibuka ya silahkan masih utuh semua aman tidak ada buka stafrak untuk pintu kiri belakang catnya masih mulus rapih ya masih rapih banget eh ini catnya kembali dari sini ya dari sini yang lain overall masih mulus silah sekali masih utuh semua masih rapih masih bantu pabrikanya masih aman tidak ada buka stafrak silah sini cuma juga aman putusmu ada buka stafrak bot-bot yang sudah dibuka bot-bot yang sudah dibuka bot-bot yang sudah dibuka ada buka stafrak oke sekarang kita cek pilarnya pilarnya ya masih aman masih lempong simetris tidak keriting pas titik pabriknya juga masih jelas dari pabriknya jadi aman ada buka stafrak ya kalau mau cek semua pilarnya silahkan aja kalau di video makan waktu yang penting dirapikan kembali karena mobil dagangan oke jadi gue juga terbuka aja jangan tutupin jok belakang masih rapih ya sudah ada isoflix sudah ada armrest dan ada kapodornya lumayan lumayan mewah ya jadi kalau nggak salah bisa tegakkan ya tapi nggak tahu ya gimana caranya oke untuk AC AC juga ada ada di tengah ya kapodor sisi kanan door pocket door pocket AC sudah berbawar sini ada kapodor oke untuk fender kiri pencetnya mulus rapih oke kemarin masih yang akan terkesan pembuatannya 2022 tadi tampilan belakangnya masih cakep ya ini sudah ada spoiler setahu gue belum ada ya mungkin tambahan lampu kiri belakang masih utuh sudah terpecah emper mulus rapih ini 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 oke sekarang kita buka pintu bekasinya kalau cek lemnya kayak pikul ya eh bukanya disini saya kenapa-kenapa disini ini ini kurang airnya untuk pintu bekasinya ya buat pote gak pernah dibuka silahkan masih utuh masih bohon pabrikanya bro masih aman masih pagi masih tenas eh buat pote gak pernah dibuka silahkan semua aman tidak ada masalah ini buat pote gak pernah dibuka bro silahkan aman semua bro ya aman tidak ada masalah sekarang kita cek tolong pintu bekasinya bro eh ini itu semua ya oke masih bohon nasinya tuh ya standi lampunya ini masih di pagi masih jelas masih bener ini masih masih bohon nasinya standi ya oke sekarang kita cek karet bagasinya bro wah gak keras ya itu takut sobek nah kita buka dikit aja nah masih lempeng simetris tidak keriting ini kita buka secetan terempuan bro ya terselik pabriknya yang belum cukup jelas ya jadi aman tidak ada masalah oke kalau mau buka silahkan ya tinggal rapikan kembali bro sekarang kita cek ke kolong oke kolongnya nah kolongnya cover bro ya nah itu kolongnya cuma aku jamin gak ada masalah ini kita cek di pansernya ya nah tolong-tolong ya tuh pintar kuningnya masih jelas bro ya belum bergeser bro ya kan aman semua motor aja bro oke ini dan ini bagasinya lega banget bro ya karena 2 baris ya makanya bisa ditambahin 3 baris bro ya gitu oke dan ini barang-barang bekasinya wiper ini filter AC bro ya ini bungkusannya temen-temennya bro ya karena ukurannya sama ini pakai astrobat fitra udaranya tuh ya daripada motor dan ini band sharepnya ya kotaknya 3K semua bentuknya tongkerak lengkap bro ya oke oh iya tulang-tulang ya bro kita belum jelasin tulang-tulang ya ini kita cek tulang-tulangnya tuh ya mana yang masih pening-pening seleranya masih asli bisa cek bro oh aman bro ya ini ada bukas tabrak saya cek ya silahkan bawa ahlinya bro ya biar sama-sama enak ini kurangkan cendanya fender kanan mulus tapi oke ini boleh bocek-bocek sedikit oke bukan masih 80% pembuatannya 2022 boleh pintu kanan belakang juga mulus tapi udah lesu sedikit sini terus ini bocek oke yang lain overall masih mulus oke sekarang kita cek eh silahnya silahnya masih utuh masih aman masih aman masih aman semua bro ada bukas tabrak silahnya juga aman semua ya ada bukas tabrak ya bot-bot yang udah dibuka ini mobil aman semua tidak ada bukas tabrak oke mobil Honda CR-V 2000 cc Matic 25 plus kilometernya masih 79 ribu bro cari dimana lagi ya kan tinggal gas aja dari Sabang sampai oke sekarang kita cek ke bagian untuk kondisi mesin kilometer segini masih cakep banget bro ya lihat ya mesinnya belum pernah bongkar-bongkaran bro tuh ya masih ori ting-ting ya ini cuma ganti oleh servisnya ya ganti tinta-tintanya tuh ya warna kuning ya kan biru masih lengkap semua bro lihat ya kakinya juga baru oke sebelum kita bahas mesinnya kita cek dulu tulang pintunya ya bro ya eh tulang pintu tulang sasis pintu kapasinnya ya ya untuk baut-bautnya ini pernah dibuka bro ya lihat yang pernah dibuka tapi bukan berarti bukas tabrak bro ya karena pernah di cat gitu ya jadi memang kalau cat kapasinnya yang bener sebenarnya itu dicopot ya kapasinnya yang gantung ini bro ya bidangnya ke vertikal bukan begini bro ya karena kalau gini catnya bisa beler gitu bro ya kita ceknya dari silisler ya bro ya silisler masih butuh semua ya masih bawah pabrikannya tuh masih aman bro ya ada plastabrak lingkar-lingkarnya juga masih simetris semua bro masih aman masih kaleng oke stiker belan masih ada lengkap stiker bawah pabrikannya juga masih lengkap bro ya silisler yang butuh semua aman silislernya aman semua bro silislernya aman semua baru-baru dibuka ya karena bukas di cat ya baru-baru kabrak ya silahkan bawa ahlinya bro ya oke sekarang kita cek tulang bagian mesinnya bro ya langsung terus masih aman ya tulang-tulang dalamnya bro masih aman semua ya mesinnya padat bro ya nih tulang-tulangnya ya ini buat-buatnya baru dibuka plastik pabriknya masih jelas ya masih aman tidak ada bukas kabrak tulang dalamnya bro saya cek nih bukan dalamnya ya belum-bukan ternyata ya masih aman semua ya gak ada bukas tabrak ini tulang support radiatornya masih jelas semua bro ya tidak bukas tabrak tinggal ntar ya gue masih simetris masih aman ini buatnya nih oke masih seperti haris gue tintanya bro opra bagi esnya lihat ya masih tinta-tinta semua ya kasih aman semua ini tulang-tulang dalamnya bro korek-korek kernyataan tuh ya masih belum simetris tidak keriting atau bukas cek-cek tanda penumpulan gue ya masih tipe pabrik masih butuh oke masih aman semua tinggal-tipe pabrik aman tidak ada bukas tabrak sekarang kita cek kondisi mesin oke mesinnya gue lantari bro ya tuh belum bongkaran bro ya masih tring-tring ya masih rapih cocek ditipulinya tuh masih bening bro ya karena oli baru-baru di ganti bro dan gak ada bukas kerak-kerak bro ya karena servisnya rutin ya ganti olinya rutin oke oke baru cakep aki baru ya laki-laki kering jadi bebas perawatan bro ya baru-baru ada sebulan bro lagi ya ya ini dulu penternesnya gak terlalu besar lagi ya tinggal gas saya bro yang lain bro cakep ya kering ya tidak remes-remes ya tinta-tintanya bro ya kuning-kuning-kuning miru ya kita cek kolong ya ada remes atau bocor nah mesin kering ya tidak remes atau bocor ya sekarang kita cek kolongnya dokumen untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya di sini ada STNK cuma di STNK kamu bisa nunjukin nopelnya bro ya karena di YouTube dilarang menampilkan informasi data pribadi nanti video bisa kena take down bro nopelnya nopel B B-nya B genap B-nya B Jakarta Pusat mobilnya Honda CR-V 2.0 Automatic tahun perakitan 2014 warna hitam metalik pajaknya masih hidup sampai dengan Desember 2024 PKB-nya 4,7 total total sekitar 4,8 juta bro dan kalengnya sama dengan 2024 bro ya sampai tahun ini dan BBKB juga lengkap dengan faktur dan sertifikat atau NIC-nya bro ya BBKB atas sama perorangan dia udah jatuh tangga 2 bro ya karena balik nama jadi dia balik nama ke ade atau kakaknya bro ya karena untuk menghindari pajak progresif bro ya faktur sertifikat lengkap dan kunci serb juga lengkap bro ya jadi lengkap semua buku sepi sekurangnya udah dibahas di video sebelumnya jadi mobil Insya Allah sehat atau elet tinggi harga saya bro ya udah olih mesin baru baru sepi cungat Victor Oli fiturah fiturah saya buzi baru semua bahkan Aki masih baru bro ya jadi Insya Allah tinggal gas saya dari sabangmu oke untuk kembali-kembali jangan lupa subscribe untuk dapat informasi berikutnya thank you wassalamualaikum